Calon Presiden nomor uru tiga Ganjar Pranowo berkempanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu Mahfud MD menghadiri pengajian kebangsaan di Posko Tegu Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ratusan anak muda Balikpapan, Kalimantan Timur menyambut calon Presiden nomor uru tiga Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan tersebut, generasi Z meyakini sosok Ganjar bisa mewujudkan keinginan milenial. Sosok Capres Ganjar Pranowo sangat dekat dengan para milenial dan generasi Z dikarenakan karena selalu mendengarkan keluh kesah milenial dan generasi Z. Capres Ganjar Pranowo menyampaikan akan selalu menyerap aspirasi kaula muda. Sementara itu calon wakil Presiden nomor uru tiga Mahfud MD menghadiri pengajian kebangsaan di Posko Tegu Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam acara itu Mahfud berdiskusi dengan para peserta lain mengenai keislaman dan keindonesiaan. Sejumlah tokoh yang terlihat hadir diantaranya Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, mantan Gubernur NTB yang juga wakil ketua TPN Ganjar Mahfud, Tuan Guru Bajang, TGB Muhammad Zainul Mahdi, hingga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohimin Dahuri. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan Jakarta, TV One mengabarkan.